Hai bunda-bunda assalamualaikum semua Kali ini Umi mau berbagi ide jualan Ini cocok banget dijual di keramaian Pasti laris manis dan untungnya melimpa Dan ini cocok banget untuk dijadikan menu takjil di bulan puasa nanti Mau tau apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Umi Terima kasih Langkah pertama siapkan panci Kemudian ini ada satu bungkus nutrijel ukuran kecil Ini Umi menggunakan yang rasa anggur Untuk rasa-rasanya boleh disesuaikan dengan selera ya 4 sendok gula pasir 300 ml air Ini sudah pas banget ya di cetakan Umi Umi menggunakan cetakan yang lubangnya besar Sebanyak 33 lubang Nah kemudian ini Umi tambahkan pewarna Bewarna ungu biar nanti hasilnya lebih cantik gitu ya Jangan lupa diaduk rata Agar si gula dan nutrijelnya ini menyatu Kemudian ini dimasak sampai nanti mendidih ya Gunakan api sedang saja Sambil terus diaduk Nah kalau sudah mendidih seperti ini Ini boleh matikan api Kemudian ini didiamkan sebentar Sampai uapnya ini agak berkurang ya Nah selanjutnya ini boleh dituangkan semua ke cetakan ya Sampai penuh gitu Ini kalau gak terlalu ditekan dan tidak penuh Nanti hasilnya tidak bulat sempurna ya Nah kemudian ini ditekan seperti ini Sampai si cairannya itu keluar dari lubangnya ya Itu nanti tandanya si bola-bola jelinya itu Bulat sempurna Nah ini untuk yang rasa jeruk Dan juga Umi bikin yang rasa melon ya Dan rasa stroberi Nah ini sudah beberapa jam Kemudian ini sudah set ya Hasilnya seperti ini Ini boleh dikeluarkan dari cetakan ya Keluarkan jelly bowl dari cetakannya Atau kita ini bisa menggunakan tusuk sate ya Karena Umi mau pakai tangan aja biar lebih cepat gitu Jadi jangan lupa pakai sarung tangan Nah ini sudah selesai semua Nah ini untuk yang rasa jeruk ya Untuk rasa-rasanya boleh disesuaikan dengan selera kalian masing-masing Nah ini untuk rasa melonnya Tadi ini Umi tambahkan sedikit pewarna hijau ya Biar hasilnya lebih cantik Langkah selanjutnya Siapkan panci Kemudian ini ada gula pasir sebanyak 4 sendok makan Satu bungkus nutrijel plain 350 ml air Kemudian ini diaduk rata Agar si gula dan nutrijelnya ini menyatu ya Masak nutrijel hingga mendidih Gunakan api sedang saja Nah kalau sudah mendidih seperti ini Ini boleh matikan api dan diamkan hingga ngeset Nah kalau sudah ngeset Ini Umi potong-potong memanjang atau dadu ya Disesuaikan saja sama selera kalian masing-masing Selanjutnya ini Umi mau bikin kuahnya Ada 1 liter susu full cream 2 kaleng susu kental manis 1 liter air Susu UHT-nya ini boleh disekip ya Boleh menggunakan air semua Dan untuk susu kental manisnya Ini juga boleh menggunakan 1 kaleng saja Dan diganti dengan gula pasir ya Disesuaikan saja sama harga jual kita Nah selanjutnya siapkan gelas seperti ini Agar lebih cantik lagi Ini Umi tambahkan hiasan coklat batang ya Ini Umi menggunakan coklat batang Yang sudah Umi tim atau dicairkan gitu Nah hasilnya nanti seperti ini Kemudian tambahkan es batu Masukkan nutrijel dadu Kemudian masukkan jelly bowlnya Untuk jelly bowlnya masing-masing warna Umi masukkan sebanyak 2 piece Kemudian tuangkan susu yang sudah dibuat tadi Ini boleh sampai penuh ya Nah selanjutnya ini Umi tambahkan keju Ini juga menambah nilai harga jual ya Intinya kita mau jual berapa Disesuaikan saja ya Nah ini Umi tambahkan jelly bowl warna merah Agar hasilnya lebih cantik lagi Seperti ini Jangan lupa ditutup Nah hasilnya kira-kira seperti ini ya Ini cocok banget Dijadikan ide jualan nanti Di bulan puasa Terima kasih sudah menonton video Umi sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian yang menggunakan resep ini Umi doakan semoga laris manis Berkah Amin Sampai jumpa di video Umi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye